Baik kita beralih ke informasi yang satu ini, alat deteksi Genos C-19 atau COVID-19 yang mulai diterapkan di sejumlah stasiun di Yogyakarta kini turut berpengaruh pada peningkatan pariwisata di Yogyakarta. Di masa libur panjang, imlek wisatawan terpantau meningkat mengunjungi sejumlah tempat wisata melalui transportasi kereta api. Aktivitas pelayanan penumpang di stasiun Yogyakarta terpantau ramai sepanjang Kamis. Alat deteksi COVID-19 Genos C-19 yang mulai digunakan di sejumlah stasiun untuk calon penumpang kereta api jarak jauh kini terpantau turut meningkatkan geliat wisata di sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Tak terkecuali di Yogyakarta, penemuan teknologi tepat guna di masa pandemi. Hasil karya peneliti UGM Yogyakarta mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di masa pandemi sehingga memberikan dampak ekonomi. Melalui alat deteksi ini, setidaknya mampu mengurangi beban biaya bagi wisatawan untuk mengeluarkan uang lebih hanya untuk keperluan tes antigen maupun swab PCR yang tergolong mahal bagi sebagian kalangan. Kita menggantikan itu kewajiban harus memakai antigen. Karena disikirin aja kalau misatawan mau datang, kalau anak, istri, dua, serempat gitu ya total itu sudah 1 juta kalau dengan rapid antigen. Tapi kalau dengan virus ini kan otomatis tetap di bawah 100 ribu. Kurang untuk berapa yang? Oh, untuk pulang kampung. Sudah berapa lama malah pulang kampung? Sebenarnya sih kering, cuman baru kali yang dikasih yang dikasihnya, kan saya rapid yang itu. Pak nesok atau apa aja ya? Ya, nanti bodi ya. Itu mungkin agak lama sih kali ini. Meski demikian, wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta tetap diharapkan untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Nasrul Nasik melaporkan dari Yogyakarta. Alhamdulillah, ala deteksi genus C-19 yang mulai diterapkan di sejumlah stasiun di Yogyakarta memang kini sangat berpengaruh pada peningkatan para wisata di Yogyakarta. Ustaz, bagaimana pandangan Islam melihat hal ini? Apakah ini bisa dibilang salah satu bentuk ikhtiar untuk bisa kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19? Alhamdulillah, Mbak Utri, kita bersyukur. Ya, sedikit ada ketenangan, ada ruang gerak yang lebih maksimal insya Allah. Karena, ya, Genose C-19 ini secara ekonomi terjangkau. Amat sangat terjangkau oleh masyarakat kita. Sehingga mereka dapat beraktifitas kembali, mungkin melakukan pulang mudik dan lain sebagainya. Atau mengunjungi tempat-tempat yang indah di Indonesia ini. Namun tetap, bagaimanapun, ikhtiar ini harus membutuhkan ikhtiar berikutnya. Jadi, dalam pandangan Imam Gozali, satu ikhtiar itu tidak boleh menafikan ikhtiar yang lain. Ya, karena ada Genose, akhirnya orang-orang berkerumun lagi. Ataupun mengabaikan satu ikhtiar, harusnya juga membuka pintu ikhtiar yang lain. Ikhtiar yang satu adalah salah satu dari ikhtiar. Namun, karena masih belum berakhir COVID-19 ini, maka tetap kita jaga ikhtiar, protokol kesehatan. Ikhtiar tidak berkerumun, mengikuti arahan-araan petugas. Sehingga, ikhtiar kita demi ikhtiar. Itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih lagi untuk kemaslahatan bersama. Insya Allah. Insya Allah. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Dan tentu saja, seperti yang Ustaz bilang tadi, protokol kesehatan itu sangat penting dilakukan. Apapun sekarang inovasi yang sudah dilakukan, termasuk juga vaksinasi tentu saja, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona. Baik.